Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Akhirnya Ayu Ting Ting cerita sosok pacar yang bersamanya 4 tahun Bukan Adit Jayusman atau Angie Berkali-kali gagal dan jatuh tersyukur di lubang asmara Nyatanya bukan Angie Baskoro atau Adit Jayusman sekalipun lah Sosok pria yang jadi cinta pertama biduan Ayu Ting Ting Melainkan sosok itu adalah pria yang berhasil Ayu Ting Ting pacari saat duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA Ayu Ting Ting, pedanggut 28 tahun memiliki masa silam yang pahit Dimana memilih bercerai dari Angie Baskoro ketika setelah Dilki Sumairah Rajak Anaknya lahir Padahal saat itu usia sang diduan masih tergolong muda yaitu 20 tahun Fakta pria SMA yang menjadi kekasih hatinya dulu dibongkar kepada Antonius Rovi Host podcast di Youtube Dapur Bincang Online Cinta pertama kamu itu siapa? Tanya Antonius Rovi Ada dulu waktu SMA? Deber Ayu Ting Ting Siapa namanya? Bukan nama inisial aja deh Cecar Antonius Cinta pertama itu gak itu ya? Iya sih cinta pertama ucap Ibu Diokis Itu yang berbunga-bunga kulit Antonius Berbunga-bunga Pacarannya juga aku lama sama dia Empat tahun Jelas pemilik nama lahir Ayu Rosmalina tersebut Meski demikian Tak disebutkan secara detail identitas dari sosok pria yang berhasil mengisi relung hati Ayu Ting Ting pertama kalinya itu Namun diakui oleh mantan Syahir Sheikh Jika benar bukan Adit, Enji, atau Ivan Gunawan sekalipun Yang menjadi cinta pertama anak Umi, Kalsum, dan Ayah Rojak demikian Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton